Ini gak ada nih musuh yang pengen nyamperin gua Gua pada takut guys musuhnya Soalnya beruang gua banyak banget tuh Liat loh Satu web diisiin beruang gua semua Oke base nya berani Rata kan Rata dalam hitungan detik guys Halo guys balik lagi bersama gua Zaxi Dan kali ini gua bakal main squadbuster lagi ya guys Oke disini kira-kira bakal dapet map apa Padang tempur Dan modenya si peniru Oke mode si peniru guys Ini mode kesukaan gua ya Oke disini kita ambil goblin dulu Jadi tuh kalo kalian main di mode ini Coba liat Ini gua pake goblin kan Tuh liat Goblin gua berubah jadi cold gitu Jadi hero kita sebelumnya Bakal berubah jadi hero terbaru kita gitu Oke disini kita bomb dulu guys Pohonnya biar dapet farmingan dari pohon Tuh Jadi tuh kalo main di mode ini guys saran gua kalian tuh ambil aja Ayam Goblin Ayam Nih kita ambil goblin ya Dapet goldnya banyak banget kan Oke ambil ayam guys Oke ambil ayam guys Yaudah pokoknya ganti-ganti gitu aja Ayam goblin Ayam goblin Gak perlu ambil hero lain ya guys kalo di early game Gak perlu capek-capek Kill monster gitu Kita fokus ke peti aja Kita ambil ayam goblin Dapet goldnya banyak banget Gak perlu capek-capek Farming Gak perlu capek-capek kill monster Udah ambil ayam goblin aja Udah ambil ayam goblin aja Dapet goldnya banyak sama sepatunya jadi banyak tuh Liat nih Gue ambil barbarian Kenapa gak ambil goblin guys Karena tadi tuh udah jadi goblin Pokoknya Ambil hero nya tuh harus ganti-ganti Jangan ambil hero yang sama ya guys Jadi kalo misal udah goblin Jangan ambil goblin lagi Jadi kayak percuma gitu Kalo kalian ambil goblin lagi Harus berubah-rubah ya Hero yang kalian ambil Oke disini kita ratain nih Si ayam ini satu ini Oke disini Hawk Rider boleh lah Karena gak ada goblin ataupun ayam Oke ambil goblin Liat tuh goldnya banyak banget Keren gak guys Pokoknya kalian pake kombo ini aja guys Gue jamin auto win ya Nita boleh lah Coba liat guys Kenapa ambil Nita Liat ya Tuh Beruangnya tuh masih hidup guys Kalo kalian ngerubah hero kalian jadi hero lain Kalo kalian ambil Nita gitu Jadi saran gue ya Nita tuh termasuk rekomendasi buat dipik ya Selain ayam sama goblin Oke disini Gak ada Goblin Oke ada goblin Bisa kita ambil ya guys Nah berhubung disini Sepatu kita udah banyak Kita kayaknya gak perlu ambil ayam lagi deh Kita fokus ke Nita aja Oke ada Nita Mantap Sesuai harapan ya guys Oke ambil dynamite Goblin Boleh lah Walau gold kita udah tumpe-tumpe Gak ada salahnya ambil goblin Kita fokus ke kotak aja pokoknya Nita Oke mantap Nita Pokoknya kalo late game gini Mid game Kita fokus ke Nita Dan Witch Boleh lah Witch Oke disini kayaknya ambil Nita Mantap guys Sesuai harapan Nita ini bisa Dimanfaatin buat tank Oke ambil queen arcer gitu Kita gak perlu ambil ayam lagi Kita fokus Damage ya Ambil queen arcer Buat ngedamage musuh Nge finishing Ngeratain gitu Soalnya damagenya sakit guys Late game gini gak perlu lagi Ambil goblin Udah bukan saatnya farming Wih dikontes dong Pinter banget Musuhnya berani banget Udah tau beruang gua sebanyak ini Berani banget ngekontes gua guys Oke ambil queen arcer Ini gak ada nih musuh yang pengen nyamperin gua Wah pada takut guys musuhnya Soalnya beruang gua banyak banget tuh Liat loh Satu web disin beruang gua semua Oke Witsnya berani Rata kan Rata dalam hitungan detik guys Pinter banget musuhnya Udah tau dynamite gua Sebanyak ini Disamperin Di kontes gitu Udah tau Konternya Wits itu Dynamite gitu Di kontes Pinter banget musuhnya Ratakan dalam hitungan detik Oke Dapet Greg Ya lumayan lah Greg Walau Greg gua udah level 3 Oke guys disini Bakal dapet map apa guys sekarang Nah raid curam dan modenya Hantu gentayangan Oke guys Hantu gentayangan ini juga map kesukaan gua ya Oke seperti biasa Awali dengan ambil goblin Langsung ke kotak satunya ya guys Fokusnya Fokus ke peti dulu Goblin Fokus ke peti dulu guys Ambil peti dulu guys Biar kita ngekill monsternya jadi cepet Oke Fusion guys Goblin gua fashion ya Dan disini Ambil colp Jadi kita ambil hero-hero jarak aja guys Kalo main di mode ini Ntar gua jelasin ya Jadi di mode hantu gentayangan ini Ntar Kita fokus ke peti dulu aja Ntar gua jelasin ya Nah disini guys Coba kita bunuh hantu royalnya ya Tuh Tiap kita ngebunuh hantu royale Hantu royalnya tuh bakal bangkit lagi Dan ngebelain kita gitu Jadi kalo kalian main di mode ini Kalian tuh ambil aja hero jarak Kayak colt Kayak boh Pokoknya pemanah Penembak Atau dynamite Hero-hero jarak jauh Kalian gak perlu ambil tank gitu Karena Hantu royalnya tuh bisa kalian manfaatin buat tank Liat nih Ikutin aja hantu royale kalian Tuh liat Musuhnya gak bakal berani guys Ngekontes kita Karena hantu royale kita tuh bakal Ngebantuin kita gitu Bisa kita manfaatin sebagai tank Waduh Ini maksudnya ngapain Pinter banget woy Udah tau hantu royale gua banyak banget Malah disamperin Ratain guys Ratain Tuh rata kan Pinter banget dia Oke ambil colt Ambil hero-hero jarak ya guys Jarak jauh pokoknya Oke disini kita Berlindung dibalik hantu royale guys Karena itu yang nama korea pengen ngincar kita woy Yuk kita kontes guys Kita kontes woy Tuh kan kabur kan Rata kan dia Kejar 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 Waduh Selamat dia Masih ada goblin guys Biarin aja guys Tinggal sendirian Gapapa Biarin aja Emang dia bisa apa Dengan kunet Tinggal satu kayak gitu Kayaknya gak bisa apa-apa Waduh Kaiju lompat Hindarin ya guys Jadi wajib kalian hindarin Jangan kayak Polos banget Ada Kaiju nyerang kalian Terus Diinjek Kalian diem aja Hindarin tuh Hindarin kayak gini guys Jangan polos ya pokoknya Waduh itu yang nama korea ngambil Mega El Primo Parah banget Wah bahaya Waduh bahaya juga guys Yang nama korea Itu kan yang kita biarin hidup tadi kan Wah kontes gak guys Ah gak berani lah gue Dia ada Mega El Primo Soalnya guys Sangat beresiko ya Kalau kita kontes Kita kabur aja guys Kabur aja guys Wah ternyata Kalau musuh dibiarin hidup tuh Kadang bisa ngeri juga guys Bahaya juga Soalnya tuh kalau Misal dia terdesak Dia bisa manggil Unit Mega gitu Nah tadi mana tadi Tuh kan Wah parah banget Serem banget guys Astaga Itu tadi kan yang kita biarin hidup kan Oh gitu Dibiarin hidup malah ngelunjak Kontes aja gak sih Kontes aja gak sih Berani gak guys Perang gak guys Tuh kan dia kabur kan Kejar 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 Ratain guys Mampus Mampus Tadi dia Dibiarin hidup malah ngelunjak sih Malah ngincer kita woy Padahal udah gue kasih kesempatan kedua Malah ngincer kita Tuh kan rata kan Kelas GG gak guys GG gak guys Dia udah ada unit Mega Tapi masih menang kita gitu guys Soalnya hero kita Hero damage semua gitu Soalnya Hantu Royal tuh Bisa kalian manfaatin Buat jadi tank Tadi Kayak gitu guys Jadi jangan terlalu Takut gitu Mentang-mentang Maksudnya ada unit Mega Terus kalian kabur Kontes aja Kalau kalian yakin Buat menang Oke Disini kita Klaim Mega Chicken Ayam Mega Ya Oke Disini dapet Max Max gue Upgrade ke level 2 Cuman gue tuh Kayak masih kurang paham Skill max tuh Kayak gimana Gitu Yaudah guys Gitu aja ya Video gue kali ini And Goodbye Bye